Saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan dengan gerusa-gerusu, tanpa feasibility study yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi. Bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah, infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Tidak bisa, infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh, LRT di Palembang, dan Lepaan Terbang, Kertajati. Ya kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa feasibility study saya keras salah besar, karena ini sudah direncanakan lama. Mohon tenang, ini sudah direncanakan lama. Tentu saja semuanya ada, dan ada juga DED-nya, semuanya ada. Dan mengenai tadi yang disampaikan, misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu, memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi masa, yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya, kalau masih belum rame, memang baru 4 bulan, 6 bulan.